Pemirsa, Kepala PPATK Muhammad Yusuf membenarkan telah menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak calon menteri kepada Presiden Joko Widodo. Namun Kepala PPATK enggan menjelaskan lebih rinci mengenai siapa saja calon menteri yang telah diteliti rekam jejaknya. Menurut Muhammad Yusuf, PPATK menerima 42 nama calon menteri yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo. Pihak PPATK kemudian menyerahkan kembali nama-nama itu kepada Presiden. Sebelumnya, nama-nama calon menteri kabinet baru Joko Widodo juga telah ditelisik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jumlah 43 nama. Presiden Joko Widodo pun mengakui hasil rekam jejak itu dan membenarkan ada 8 nama dari susunan calon menterinya yang harus dikeluarkan dari rancangan kabinet. Presiden Joko Widodo